Intro Hai semuanya, kembali lagi bersama saya di channel kelas tutorial. Di video kali ini, saya akan berbagi sedikit tips dan trik bagaimana caranya memperbaiki foto yang blur atau buram menjadi mulus atau lebih tepatnya menghilangkan noise pada foto ya guys. Oke, jika kalian belum tahu apa itu artinya noise, disini saya akan jelaskan sedikit mengenai noise. Noise yaitu titik-titik berwarna yang biasanya mengganggu hasil foto sehingga foto terlihat nampak tidak halus. Foto-foto yang terdapat noise ini biasanya kita temukan di foto-foto yang sudah kita download di sosial media, seperti Facebook, Instagram, atau bahkan Google, yang sudah melalui proses pengompresan terlebih dahulu. Oke, kalau gitu tidak perlu berlama-lama lagi. Kita langsung ke tutorialnya saja. Untuk memperbaiki foto yang buram atau blur ini, disini kita tidak perlu memerlukan aplikasi tambahan. Jadi disini kita langsung saja masuk ke browser, bisa browser bawaan dari HP kalian, atau UC Browser, atau yang lainnya. Dan sebagai contoh, disini saya akan menggunakan Google Chrome. Jika kita sudah berada di dalam browser seperti ini, langkah selanjutnya kita bisa ketikan alamat yang ada di bagian atas. Untuk alamat websitenya, disini kita ketikan waifu2xboru. Jika sudah, kita bisa klik enter. Dan selanjutnya kita pilih website yang paling atas, yang ini. Dan inilah website yang sering saya gunakan untuk memperbaiki foto-foto saya menjadi terlihat mulus, dan menghilangkan noise pada fotonya. Langkah selanjutnya, disini kita langsung saja klik pilih file yang ini. Kemudian kita masuk ke galeri foto kita. Dan disini tinggal kita cari foto yang akan kita perbaiki noise-nya. Silakan kalian cari di mana kalian menyimpan fotonya. Oke, jika sudah ketemu fotonya, langsung saja kita klik fotonya. Kemudian untuk pilihan noise selection-nya, disini kita pilih yang high. Dan untuk scale-nya, kita pilih yang dua kali. Jika sudah, selanjutnya disini kita perlu memperifikasi kode captanya. Jadi disini kita klik saja, saya bukan robot. Kemudian disini kita akan disuruh memilih tebak gambar, dan kita pilih saja gambar yang kira-kira menurut kita benar. Jika sudah, kita bisa klik verifikasi. Dan selanjutnya kita bisa klik tombol tulisan waifu 2x yang ini. Setelah itu disini langsung secara otomatis foto kita akan langsung ter-resize ya. Oke, disini kalian bisa lihat untuk hasil resize dari web ini. Kita lihat untuk noise-noisenya sudah hilang, dan terlihat nampak mulus. Nah guys, untuk langkah selanjutnya disini kita bisa pilih format mana yang akan kita simpan. Dan untuk pilihan formatnya, disini terdapat dua opsi, yaitu yang pertama PNG, dan yang kedua JPEG. Dan sebagai contoh, disini saya akan menyimpan format yang PNG. Kita klik saja PNG. Selanjutnya kita bisa tekan agak lama pada fotonya. Dan kita pilih download gambar. Oke, selanjutnya disini kita kembali saja ke homepage. Dan selanjutnya disini kalian bisa lihat untuk perbedaan foto sebelum diperbaiki dan sesudah diperbaiki. Untuk foto yang sebelah kiri, itu foto yang belum kita resize di website waifu 2x boru tadi. Dan di foto itu kalian bisa lihat, terdapat noise pada fotonya. Dan untuk bagian sebelah kanan, yaitu foto yang sesudah kita resize di website tadi. Dan kalian bisa lihat sendiri, untuk noise-noisenya sudah hilang. Dan terlihat tampak mulus. Oke, kira-kira seperti itulah untuk tips dan trik bagaimana caranya merubah foto kita menjadi mulus tanpa noise. Dan saya rasa cukup sampai disini dulu video kita kali ini. Semoga tips dan triknya bermanfaat. Like, komen, dan share jika kalian suka dengan video ini. Dan jangan lupa untuk subscribe-nya juga. Dan bye, sampai jumpa di video selanjutnya.